bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera semoga rahmat Allah dan hidayahnya dilimpahkan kepada kita semua amin selamat bertemu kembali di channel kota matronisang bandas pati di kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk berkait tutorial tentang melihat hasil rekap nilai ulangan baik pada guru maupun pada siswa semoga bermanfaat bapak ibu guru yang berbahagia setelah kita memberikan soal ulangan pada siswa yang kemarin kita buat di tugas ulangan harian kepada siswa langkah selanjutnya bagaimana kita bisa melihat nilai siswa cara melihat nilai siswa itu yang pertama adalah kita klik nilai maka disini secara otomatis rekap nilai siswa atas nama dia setelah ini tertampak disini untuk tugas ini nilainya 100 tugas membuat peta negara ASEAN nah ini yang kolom yang disamping ini adalah ulangan harian tugas ulangan harian nilai 100 ini bapak ibu terus untuk melihat anggota ada berapa siswa sih di kelas 8 B ini kita lihat di anggota nah ternyata di kelas 8 B ini ada satu anggota siswa ada satu siswa sekali lagi bapak ibu jika bapak ibu ingin melihat hasil nilai rekap nilai itu ada di sini dinilai nah bagaimana apakah di siswa ada kita lihat di siswa di siswa ini tidak tidak ada ya bapak ibu di siswa itu akun siswa itu hanya ada forum tugas kelas dan anggota nah untuk anggota di sini ke ada hanya guru saja jika ada beberapa anggota ada beberapa siswa sini akan nampak akan ada dia sebagai siswa nah terus bagaimana siswa bisa melihat nilainya sendiri sehingga di sini ini enggak ada tombol nilai caranya kita klik di sini bapak ibu kita pilih kita lihat nilai ya kita lihat nilai dengan cara kita klik tombol tugas ini tadi dan ini ada 100 ini untuk ulangan harian ke-1 selanjutnya untuk melihat untuk melihat tugas yang buat peta terlihat di sini bapak ibu nah ini kita lihat lagi di sini lihat tugas hasilnya nilai berapa ini ada nilai 100 jadi siswa hanya bisa melihat di akun tugas akun tugas kelas kalau sedangkan guru itu bisa melihatnya di rekap nilai seperti ini bapak ibu Terima kasih dan tutorial kali ini silahkan di subscribe jika dirasa bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan saya ini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih